Welcome to our channel Dalam sejarah Inggris, terdapat periode yang dikenal sebagai era Victoria Bagi yang belum tahu, era tersebut merujuk pada periode pemerintahan Ratu Victoria dari 20 Juni 1837 hingga kematiannya pada 22 Januari 1901 Era ini ditandai oleh periode panjang perdamaian, kemakmuran, kejayaan Inggris Raya, revolusi industri namun terkadang paradoks terutama di bidang kebudayaan Lantas, seperti apakah sosok buyut Ratu Elizabeth II ini? Lalu mengapa Inggris sampai hati menjadikan namanya sebagai salah satu periode terpenting dalam sejarah Imperium terbesar sejakat ini? Nah, ulasan ini hadir untuk menjawab hal tersebut Karena itu, simaklah! Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video rekitif lainnya dari Data Fakta Masa Kecil Bernama lengkap Aleksandrina Victoria Merupakan Ratu Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Naik takta sejak 20 Juni 1837 hingga kematiannya pada 22 Januari 1901 Dikenal sebagai era Victoria Masa pemerintahannya berlangsung selama 63 tahun 7 bulan Lebih lama daripada penguasa Inggris sebelumnya Diketahui, Victoria lahir pada 24 Mei 1819 di Istana Kensington, London Melansir BBC, Victoria lahir dari The Duchess of Kent Ayahnya merupakan putra keempat penguasa Inggris saat itu Raja George III bernama Pangeran Edward Adipati Kent & Stratton dan ibunya bernama Putri Victoria dari Sykes-Cobard-Salfeld Saat lahir, Victoria berada di urutan kelima di garis poristah tadi belakang empat putra George III yakni George Pangeran Regent, Frederick Adipati York, William Adipati Clarence dan ayahnya sendiri Edward Adipati Kent Sang putri dibesarkan di Istana Kensington dididik oleh pengasuhnya Baroness Lehzen yang mengajarinya bahasa, aritmatika, menggambar, dan musik Ketika ayahnya meninggal saat usianya 8 bulan prospeknya menjadi ratu jadi terbuka Seminggu kemudian, tepatnya pada 1820 kakeknya Raja George III meninggal dan digantikan putra sulungnya Pangeran Regent dengan gelar George IV Sebelumnya pada 1817, Frederick Adipati York meninggal dan setelah pamannya George IV meninggal di tahun 1830 Victoria menjadi pewaris sementara Melamar suaminya sendiri Victoria muda menikah di usia 21 tahun tepatnya pada tahun 1840 Diketahui, ia meninggal dengan sepupunya Pangeran Albert dari Sekskoburgota, Jerman Meski begitu, yang menarik seperti dikutip laman histori ia sendirilah yang melamar suaminya tersebut Victoria pertama kali bertemu calon suaminya ketika berusia 16 tahun Albert sendiri merupakan sepupu pertamanya putra saudara laki-laki ibunya Kabarnya, Victoria menikmati pertemunya dengan Albert sejak awal dan dengan pamannya Leopold, ia melamar Albert pada 15 Oktober 1839 Hal tersebut dilakukan lantaran statusnya sebagai ratu membuat Pangeran Albert tidak dapat melamarnya Pernikahan mereka tampak penuh gairah Victoria bahkan menulis dalam diarinya Without him, everything loses its interest atau tanpa dia, segalanya tampak tidak begitu menarik Pernikahan mereka menghasilkan sembilan anak Meski begitu, Victoria terkenal kecewa dengan kehamilan dan persalinan dengan menyebut shadow side of marriage atau bayangan gelap dari pernikahan Era Victoria Victoria resmi diangkat menjadi ratu Britannia Raya dan Irlandia Utara pada 20 Juni 1837 menggantikan pamannya William kelima John Wolffi dalam buku Religion in Victorian Britain, Culture and Empire 1997 menulis Era ini ditandai oleh periode panjang perdamaian, kemakmuran, kejahin Britannia di kanca dunia dan tingginya rasa percaya diri nasional warganya Sejumlah ahli berpendapat kejahin politik Britannia pada era ini dimulai setelah disahkannya Reform Act 1832 Selain itu, ada dorongan agama yang kuat untuk standar moral yang lebih tinggi dipimpin oleh gereja-gereja non-konformis seperti metodis dan sayap evangelis dari gereja Inggris yang mapan Secara ideologis, era Victoria menyaksikan perlawanan terhadap rasionalisme yang mendefinisikan periode Georgia atau era sebelumnya serta peningkatan kara romantisme dan bahkan mistisisme berkaitan dengan agama nilai-nilai sosial dan seni Selanjutnya dari aspek teknologi era ini melihat sejumlah inovasi yang terbukti menjadi kunci kekuatan dan kemakmuran Inggris misalnya mesin untuk industri besar Para dokter mulai menjauh dari tradisi dan mistisisme menuju pendekatan berbasis sains Dalam hubungan internasional, era ini menandai periode damai dalam Peks Britannica berefek pada kemakmuran ekonomi, sosial, industri dan kejayaan ekspansif oleh supremasi angkatan laut Alhasil, Inggris memulai ekspansi kekaisaran global khususnya di Asia dan Afrika yang menjadikan kerajaan Inggris sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Nenek Raja-Raja Eropa Bersama suaminya, Ratu Victoria memiliki sembilan anak masing-masing Maharni Victoria, Edward yang kelak menjadi suksesornya dengan gelar Raja Edward ke-7 Putri Alice, Pangeran Alfred, Putri Helena, Putri Louis, Pangeran Arthur, Pangeran Leoport, dan Putri Beatrice Sebagian besar putra-putri dan cucu-cucunya menikah dengan anggota keluarga kerajaan lain di Eropa menyebabkan banyak keturunannya yang menduduki tahta kerajaan-kerajaan Eropa Hal ini lalu membuatnya dijuluki sebagai neneknya Raja-Raja Eropa Melasi sparknows.com, anak-anaknya sendiri diketahui telah menikah dengan keluarga kerajaan Prusia Denmark, Rusia, Schleswig-Holsten, Waldek, dan Battenberg Di antara cucu-cucunya adalah Kaisar Jerman Wilhelm II, Ratu Swopi dari Yunani, Maut Permasuri Norwegia, Calon Sar Rusia Alexandra, Mary Calon Permasuri Raja Ferdinand I dari Rumania, dan Ratu Victoria Eugene dari Spanyol Dalam buku Her Little Majesty The Life of Queen Victoria 1997 Dari 42 cucunya, 34 diantaranya bertahan hingga dewasa Bahkan keturunan mereka yang masih hidup saat ini termasuk Elizabeth II, Harold V dari Norwegia, Carl V 16 Gustav dari Sweden, Margaret II dari Denmark, dan Felipe VI dari Spanyol Pembawa Penyakit Kerajaan Meski dianggap salah satu penguasa Inggris paling sukses dan berpengaruh Dalam sejarahnya, Victoria tak melulu dikenakan kebesarannya, namun juga warisan atau sisi gelapnya Kalau kita cek laman history, disitu dikatakan Ratu Victoria adalah pembawa penyakit kerajaan bernama Hemophilia Nah, bagi yang belum tahu, Hemophilia merupakan pembukuan darah yang disebabkan oleh mutasi kromosom X dapat diturunkan melalui garis keturunan ibu Penderita dapat mengalami pendaraan yang berlebihan karena darah mereka tidak membeku secara baik, menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian Anak ke-8 Victoria, Leopold diketahui meninggal di usia 2 tahun karena penyakit ini Sementara dua cucu lainnya, Leopold dan Maurice meninggal di usia 30-an Sebagai keturunannya yang menikah dengan keluarga kerajaan di seluruh Eropa, penyakit ini menyebar dari Inggris ke bangsawan Jerman, Rusia dan Spanyol Penelitian terbaru yang melibatkan analisis DNA pada tulang keluarga Rusia terakhir Dinasti Romanov yang dieksekusi saat revolusi Bolshevik Menemukan bahwa keturunan Victoria menderita subtab kelainan Hemophilia B yang jauh lebih jarang daripada Hemophilia A Meninggal karena rematik, lumpuh dan katarak Pada Juli tahun 1900, putra keempat Victoria Alfred meninggal Dalam catatan hariannya seperti dikutip dalam buku Queen Victoria Born to Succeed 1964 karya Elizabeth Longford, Victoria menulis Oh Tuhan, Afi kesayang yang malang juga pergi Ini adalah tahun yang mengerikan, hanya kesedihan dan kengerian yang terjadi Peristiwa ini menggenapi serangkaian momen kehilangan Termasuk saat ditinggal mati oleh suaminya, Pangeran Albert di tahun 1861 Rematik di kakinya yang sejak lama membuat Victoria lumpuh Ditambah lagi penglihatannya dikaburkan oleh katarak Sampai awal Januari 1901, ia merasa lemah dan tidak sehat Sampai pada pertengahan Januari, ia merasa mengantuk, linglung dan bingung Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 1901, pukul setengah 6 malam Victoria dinyatakan meninggal pada usia 81 tahun Putra sekaligus suksesornya, Raja Edward ke-7 dan cucu tertuanya Kaisal Wilhelm ke-2 berada di ranjang kematiannya Penjuru Britania pun mendung dan berkabung Pemakamannya diadakan pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 1901 Di Kapel St. George, Castile, Windsor Setelah dua hari terbaring, ia dikebumikan di samping suaminya Pangeran Albert di Makam Kerajaan Frogmore di Windsor Great Park Dengan masa pemerintahannya selama 63 tahun 7 bulan 2 hari Ratu Victoria adalah Raja Inggris yang paling lama memerintah Sekaligus Ratu yang juga memerintah paling lama sepanjang sejarah dunia Sampai cicitnya, Ratu Elizabeth ke-2 yang saat ini memimpin Kerajaan Inggris Melampauinya pada 9 September 2015 Itulah sejumlah fakta tentang Ratu Victoria Salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah dunia Bagaimana menurut kalian?